Anda kembali menyaksikan seputar News Malam Pemirsa, seorang nenek ditemukan tewas di sumur milik tetangganya di Blitar, Jawa Timur. Korban diduga kesulitan bernafas setelah tercebur ke sumur sedalam 39 meter. Dengan menggunakan masjid oksigen, tim Basarnas Terenggalek masuk ke sumur sedalam 39 meter di Desa Rejoso, Kejabatan Binangun, Blitar, Jawa Timur. Upaya ini dilakukan untuk mengevakuasi jasad Tuminten, nenek berusia 60 tahun dari dasar sumur milik tetangganya. 20 menit kemudian jasad korban berhasil diangkat langsung dibawa ke rumah sakit untuk proses visum. Musibah berawal saat korban meminta diantar ke kamar mandi oleh anaknya untuk buang air kecil. Setelah itu anak korban tak lagi mendapati ibunya di kamar mandi. Anak korban ceriga, neneknya kecebur ke dalam sumur tetangganya yang terletak 100 meter dari rumah korban karena penutup sumur terbuka. Terlihat terbuka sehingga diduga ibu suminem atau korban masuk ke dalam sumur. Dan dicek dilihat ada terlihat dari atas terlihat ada tubuh di pengapung. Berdasarkan keterangan keluarga, korban sudah menjalani operasi syaraf otak sebanyak tiga kali menjadi sosok lebih pendiam dan kerap kali linglung. Dari Belitar Jawa Timur, Roby Ridwan, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!